Bagi mu negeri jiwa raga kami Saya percaya bagimu negeri jiwa raga kami itu nyanyian jiwa oh setiap orang Indonesia Dan kalau itu benar tapi saya berharap bahwa itu benar maka keren lah Bung apakah Anda semua ingat novel pendek Don Quixote de la Manca Novel ini menggambarkan Don Quixote seorang yang ya mungkin disebut agak miring Ya sayang kita menyebutnya sinting kita menyebutnya ya kurang waras Tapi para ahli sastra menganggap atau menilai Don Quixote itu kisah pribadi yang simpatik Tampangnya tinggi kurus tulang-tulangnya menonjol Dan dia ingin menjadi seorang kesatria Kesatria zaman dahulu kala dan memerlukan prasarat-prasarat Seseorang bisa menjadi kesatria kalau dilantik, dilantik oleh siapa saja Tapi mestinya oleh kalangan ningrat Tapi Don Quixote dilantik oleh perempuan-perempuan yang ditemuinya di jalan Dan sesudah dalam pelantikan itu pundaknya ditepuk dan dia merasa Telah menjadi seorang kesatria dan dia berkelana Menunggang kudanya Bung, kudanya kecil sekali Kayak kuda begral, bukan kuda tunggang Sebenarnya itu kuda untuk mengangkut barang-barang kuda Itulah yang ditunggangi Dan kita melihat kakinya menyentuh tanah karena kudanya pendek, kecil Tapi diberi nama mentereng Rosinante Dan ketika dia melihat seorang gadis desa Gadis desa biasa Dia sebagai seorang pangeran Gadis desa itu dijadikan kekasihnya Namanya Dulcinea del Tobuso Nah, dia mempunyai seorang pembantu Ya sebutannya barangkali ya jangan pembantulah Asisten, ajudan atau sejenis gitu Ya itu orang yang agak lebih tolol lagi Tolol mukanya Ya mukanya menggambarkan ketololal Namanya Sancho Pasa Dan dia juga naik kuda Di tengah jalan Bung Di tengah jalan Dia melihat kincir angin Dan Dun Kisot Yang merasa seorang kesatria itu Memandang kincir angin itu Sebagai raksasa jahat Dan dia berperang Berperang melawan kincir angin Kincir angin Dia keluarkan pedangnya Dan kincir angin itu Dibayangkan sebagai raksasa Raksasa jahat Yang harus dikalahkan Tidak perlu kita menceritakan novel itu Seutuhnya Kita sampai disini saja Menggambarkan seorang Dun Kisot Yang dunianya tidak sama dengan dunia ini Dunianya itu dunia imajiner Dunia kesintingan Dan dia melawan Wah sekali lagi Kincir angin Bung Dun Kisot juga menjadi sejenis Olo-lo apa Olo-lo Anda tahu tok Pokoknya Dun Kisot itu Ya dipakai untuk menggambarkan Manusia pada umumnya Yang hidupnya Tidak menggambarkan Suasana ini Seperti mereka Orang-orang yang mempunyai Imajinasi yang Yang bukan tentang dunia ini Imajinasinya jauh Itu ya kita ketawakan sebagai Dun Kisot Dun Kisot adalah manca Bung novel ini pendek Tapi karya klasik Karya klasik Nah bercermin pada Dun Kisot Tiba-tiba semenjak lama saya berpikir Tentang siapa saja yang menganggap Jokowi itu Ya musuh Presiden Jokowi itu dipandang musuh Bung Permulaannya memandang beliau dengan pandangan rendah Andreas Timit dianggap tidak sekolah Wah Bung bagi mereka yang punya gelar dokter Bagi mereka bukan saya Yang punya gelar dokter Presiden Jokowi itu dilecehkan Bagi mereka yang mengerti dunia politik Presiden Jokowi itu diabaikan Tidak bakal mengerti politik Tidak bakal bisa melakukan diplomasi Tidak bakal bisa menunjukkan sesuatu Yang penting merepresentasikan Politik bebas aktif Merepresentasikan kebesaran negara kita Oh tidak akan bisa Tapi ternyata bisa Tapi ternyata bisa Begitu banyak hal yang dikerjakan oleh beliau Dan barangkali kita menyebutnya itu Seorang yang mumpuni Presiden yang mumpuni Merantasi kerja apapun dilakukan Dengan sangat istimewa Presiden Jokowi itu Kata lainnya Bung Family name-nya itu istimewa itu Sebenarnya Tapi ya banyak lah Gulungan intelektual Belum tentu intelektual Gulungan orang-orang sekolah Gitu aja lah Gulungan orang-orang sekolah itu Memandang beliau rendah Itu ya membuat kita Merasa Orang-orang itu seperti Don Kisotbung Tidak ada persoalan apa-apa Berteriak-teriak Mengancam Presiden Jokowi Keluarganya dan anak-anaknya Entah urusannya apa Diancam Sebentar-bentar Bung Kadrun-kadrun Berteriak Dan memberi Julukan-julukan Memberi julukan-julukan Buruk Sangat buruk Tidak terhormat Dan mereka Tidak merasa bersalah Bung Kalau dalam momen Politik Indonesia Yang tenang Tentram Tiba-tiba Tidak ada Ba Tidak ada Bu Orang berteriak Bung Saya acak-acak Solo Saya undang Kawan-kawan Dan kawan-kawannya Pun datang Apa teriakannya Mengulang Ritual Ritual Memaki Ritual Maki-makian Kepada Presiden Jokowi Diulang-diulang Tanpa penyebab Bung Tanpa penyebab Tidak ada Tidak ada Suatu Kondisi Yang bisa Mengantarkan Suasana politik Ke arah Yang mereka Bilang Bayangin Tidak ada Apa-apa Tiba-tiba Bulan Oktober Jokowi Jokowi Dilantik Bulan Oktober Jokowi Kita Lengsarkan Kita Lengsarkan People Power Bedanya Apa Bung Tidak ada Papa Tidak ada Penyebab Papa Suasana Aman Tentram Tiba-tiba People Power Apa Bedanya Dengan Don Kisot Melihat Kincir Rangin Lalu Diperangi Kincir Rangin Yang bergerak-gerak Itu Menimbulkan Sesuatu Bayangan Sesuatu Citra Imajinatif Tentang Raksasa Raksasa Kincir Rangin Bung Diancurkan Lalu Tokoh-tokoh Kita Ya ada yang Tokoh Politik Ada yang Pengangguran Ada yang Punya Background Hukum Hukum Yang enggak Begitu Mentereng Nyerang Nyerang Dan Mahasiswa Ada yang Terpengaruh Tapi Intinya Bung Mereka Melawan Kincir Angin Mereka Don Kisot Mereka Berteriak-teriak Seperti Orang berteriak Di tengah Gurun Gurun Ya boleh saja Gurun Sahara Gurun Gobi Gurun Apa sajalah Siapa yang Mendengar Siapa yang Memperhatikan Suara mereka People Power Jokowi Jatuhkan Itu Sudah Berlangsung Berlangsung Puluhan tahun Yang lalu Dan Tereak itu Tidak Menghasilkan Apa-apa Tapi Sebagian dari Yang berteriak itu Ya Tokoh Tokoh Dasarnya Dasarnya Bung Sebaiknya Kita Bilang Tidak Tahu Karena Dasarnya Tidak Ada Kita Tidak Tau Mereka Punya Sakit Apa Mereka Punya Dulu Orang-orang Itu Salah Makan Apa Maka Karakternya Menjadi Demikian Rupa Apakah Ada Yang Pernah Menjabat Kemudian Dicopot Lalu Menjadi Penganggur Dan Memusuhi Apakah Pernah Menjadi Pejabat Tinggi Kurang Kurang Merasa Dirinya Paling Layak Menjadi Presiden Tapi Tidak Ada Yang Mengangkat Tidak Ada Yang Menjunjung Tidak Ada Yang Mendukung Dan Itu Menjadi Suatu Impian Berkepanjangan Impian Dan Diteriakkan Bung Tuhan Akan Malu Kalau Kita Memohon Sesuatu Dan Tidak Dikabulkan Malu Nanti Dulu Malu Itu Kaitannya Dengan Apa Dan Siapa Siapa Itu Minta Apa Kalau Orang Yang Tidak Pada Tempatnya Meminta Menjadi Presiden Ya Tuhan Itu Demokratis Bung Demokratis Maha Murah Maha Asih Tapi Kalau Maha Murah Maha Asih Itu Dimintai Sesuatu Yang Tidak Pada Tempatnya Ya Kira-kira Yang Tidak Usah Dikabulkan Meminta Di Tanah Air Menghimpun Teman-teman Memprovokasi Mengancam Terjadinya Kerusuhan Mengancam Terjadinya Kekacauan Di Tanah Ini Memprovokasi Teman Kita Tentara TNI Teman Kita Bukan Polisi Dan Sejuruhnya Macam-macam Kayak gitu Bung Itu Sebenarnya Tidak Pada Kelasnya Kelas Orang-orang Seperti itu Berbicara Dalam Suatu Kontek Yang Ditata Dengan Sebagus-bagusnya Boleh Rakyat Gulungan Terpelajar Yang Kecewa 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 Boleh Menyatakan Kekecewaannya Dan Presiden Jokowi Akan Menerima Bung Kalau Lama Don Kisot Apakah Lima Ataukah Satu Persatu Lama Tidak Muncun Pak Jokowi Itu Kangen Dengan Don Kisot Itu Bung Kangen Aku Kangen Ini Hidupku Tak Teliti Teliti Dalam Dua Bulan Terakhir Ini Aku Lihat Apa Yang Kurang Dalam Hidupku Yang Tidak Ada Sebenarnya Tugas Dijalankan Dengan Baik Tugas Dijalankan Dan Mencapai Target Target Tapi Beliau Merasa Ada Yang Kurang Hidupku Yang Kurang Ini Apa Tiba-tiba Karena Ada Kadron Yang Lama Tidak Muncul Lebih Itu Kangen Bung Biarpun Dimaki-maki Pak Jokowi Kangen Kenapa Don Kisot Tidak Lewat Kenapa Don Kisot Sekarang Diam Saja Kangen Pak Jokowi Bung Dan Don Kisot Don Kisot Itu Minimal Lima Yang Aktif Mengancam Presiden Mengancam Presiden Dengan Kedengkian Dengan Ukuran-ukuran Kecewaan Dalam Hatinya Mereka Sendiri Yang Kecewa Mereka Sendiri Yang Ngamuk Kecewa Oleh Persoalan Internal Ketidak Ketidak Ketidakmampuan Ketidak Apa Dan Ada Orang Yang Jadi Menteri Tidak Bakalan Bisa Tidak Bakalan Bisa Tapi Celumitan Melawan Orang Yang Tidak Perlu Dilawan Mau Menjatuhkan Itu Kalau Ada Kaitan Peristiwa Tertentu Ada Tindakan Apa Teriak Menjatuhkan Teriak People Power Itu Kontekstual Secara Politik Tapi Dalam Keadaan Tidak Apa-apa Dan Berteriak Macam Itu People Power People Power Kita Tahu Bung Itu Kesintingan Don Kisot Kalau Anda Yang Merasa Tersindir Ini Tidak Tahu Don Kisot Ya Bacalah Dan Itulah Diri Anda Bung Salam Bung I Bung Tin Bung 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 Tiz Tiz